Oke ini dia nih ending yang kita tunggu-tunggu dan seperti yang mimin prediksi kayaknya bakal seru kalau misalkan ending chapter kali ini saat Andre tiba di Korea atau berusaha menyerang Kaiden dan juga ada banyak fakta menarik yang terjadi pada chapter 309. Nah sebelum kita membahas kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter mendatang mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 309. Pertama siapa sangka Andre mengumpulkan Snyder dan juga Sufri hanya untuk mengajak mereka bergabung untuk membunuh Kaiden. Ya walaupun pada akhirnya keduanya menolak karena resikonya lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapatkan. Kedua Andre jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Nampaknya ini berkat peninggalan Astra walaupun memang belum dijelaskan peninggalan apa yang dimaksud oleh Snyder. Apakah itu adalah hal yang pernah dilakukan oleh Astra dengan bantuan dari Kerten? Bisa ya bisa tidak. Dan yang tak kalah penting seperti yang Mimin sampaikan pada diskusi minggu lalu. Kemungkinan Andreu akan mengajak top 10 lainnya dan ternyata benar. Tapi kala itu baik itu Snyder dan juga Sufri mengira jika top 10 lainnya pasti akan menolak. Tapi ternyata tidak ada dua nama top 10 yang menerima. Dan keduanya adalah orang yang memiliki dendam besar terhadap Kaiden. Apakah mereka merupakan sosok yang menyerang Kaiden pada chapter pertama? Tentu saja bisa ya bisa tidak. Dan nama mereka adalah Greg dan juga Mioru. Ini kalau nggak salah artikan ya. Kalau misalkan Greg kayaknya orang barat deh. Kalau Mioru kayaknya orang Jepang. Kalau misalkan ya berarti ada lebih dari satu top 10 di Jepang. Yaitu Astra yang sudah dikalahkan oleh Kaiden lalu Mioru. Atau bahkan ada top 10 lainnya. Intinya dua top 10 ini ikut serta dalam rencana Andreu. Walaupun pada panel terakhir belum ditampilkan sosok keduanya. Setelahnya kondisi Kaiden. Ya pada akhirnya kondisi Kaiden tengah membaik. Dan bahkan hampir pulih sepenuhnya. Tentu saja ini adalah hal yang menarik. Karena dalam waktu dekat pastinya Kaiden akan melawan top 10 lainnya. Yang artinya jika kondisi Kaiden agak prima. Pastinya pertarungan akan berjalan lebih seru. Dan yang terakhir yang menjadi ending pada chapter 309. Yaitu Andreu dan Muras akhirnya tiba di Korea. Nah kira-kira apa nih yang bakal terjadi pada chapter mendatang. Pertama kita masih belum dijelaskan pasti. Apakah Greg dan juga Mioru akan ikut campur secara langsung. Mengingat mereka meminta agar Kaiden di bawah hidup-hidup. Ada kemungkinan jika mereka membantu dengan mengirimkan orang-orangnya. Tapi bakalan lebih seru kalau misalnya keduanya turun tangan secara langsung. Kita lihat aja pada minggu depan. Apakah keduanya akan muncul atau hanya perwakilannya saja. Nah kemunculan Andreu dan juga Muras pastinya akan langsung dirasakan oleh Awaken Korea. Terutama asosiasi. Pastinya akan ada peringatan dari Nona Yojiong kepada Jiwoo. Ini mungkin saja bisa terjadi. Atau mungkin juga Kaiden dan yang lainnya merasakan kehadiran Andreu. Dan pertempuran pun terjadi. Tapi entah ya apakah akan diundur dulu diperpanjang sedikit ceritanya. Dan endingnya baru mulai bertarung. Atau akan langsung ada pertarungan pada chapter mendatang. Yang jelas kayaknya ini akan menjadi pertempuran besar. Apalagi misalkan Greg dan juga Mioru turun tangan secara langsung. Itu artinya ada 3 top 10 di Korea. Nah untungnya Kaiden bersama orang-orang hebat. Pertama ada Pluton yang telah berjanji menjaga Jiwoo. Lalu ada juga Kerten yang selalu bersama Kaiden bisa dipastikan keduanya memiliki kekuatan yang hebat. Ya walaupun mereka hanya terdaftar pada 50 besar. Tapi dari penjelasan dan apa yang kita lihat pada chapter-chapter sebelumnya. Mereka bisa disandingkan dengan top 10. Apalagi ada sosok yang mungkin saja muncul lalu membantu Kaiden. Siapa lagi kalau bukan Gastella. Ya Mimin berharap banget kalau misalkan Gastella ikut campur dalam pertarungan tersebut. Ini kalau misalkan top 10 lainnya ikut campur juga ya. Perlu diingat kembali bahwa Jiwoo masih memiliki satu permintaan kepada Gastella. Dan bisa saja itu untuk membantu Kaiden dan yang lainnya. Misalkan mereka diserang secara besar-besaran. Kalau misalkan itu terjadi. Waduh kayaknya bakalan seru banget. Kita akan melihat pertempuran skala besar pertama di Manhua L. Kita lihat aja minggu depan. Bagaimana pengembangan ceritanya. Pastinya si autor sudah menyiapkan banyak sekali kejutan. Kalau menurut para readers gimana? Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax